Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono terpantau sudah ikut dalam sejumlah aktivitas kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo di Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara pada Jumat 23 Februari 2024. AHY terlihat membersamai Jokowi saat meresmikan Bendungan Lolak dan proyek Impress Jalan Daerah. Dalam kunjungan kerjanya bersama Presiden, AHY terlihat mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih dan celana panjang hitam dipadu dengan sepatu hitam serupa dengan beberapa pejabat lain. Namun yang sedikit berbeda, AHY memasukkan kemejanya tersebut ke dalam celananya. AHY pun sempat diajak untuk melihat kondisi Bendungan bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Selama melihat-lihat Bendungan, suami Anissa Pohan itu tampak menyimak diskusi antara Presiden Jokowi dan Menteri Basuki Hadi Mulyono. Kunjungan kerja ke Sulawesi Utara ini merupakan kegiatan pertama AHY mendampingi Presiden Jokowi untuk kunjungan kerja luar kota usai dilantik menjadi Menteri ATR BPN pada Rabu 21 Februari lalu.